hai 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 teh mudah-mudahan bermanfaat ya ya Alhamdulillah Terima kasih beda ya Alhamdulillah ini dari hamba alo juga itu Terima kasih ya Halo semuanya selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat channel Oke teman-teman konten ini merupakan lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya dengan niat hati yang bersih serta jiwa yang amanah di konten hari ini saya mau berkunjung bersilaturahmi serta akan mengajak sedikit dialog teh susi ibu tunggal yang memiliki dua anak yatim kebetulan sekarang rumahnya teh susi itu lagi saya bedah dengan dana bantuan murni dari hamba-hamba Allah nah sekarang saya penasaran nih ingin melihat kondisi pembangunan rumahnya yang sudah hampir satu minggu kebetulan sekarang pun saya mendapatkan titipan uang amanah 2 juta 258 ribu rufiah dari Ibu Kamsiah binti Johari dari Singapura 1 juta 378 ribu rufiah dari hamba Allah Trengganu Malaysia 500 ribu rufiah dari hamba Allah Kedah Malaysia 300 ribu rufiah dari hamba Allah Batu Fahad Malaysia 200 ribu rufiah dari Bang Adi dari Depok semoga kebaikan hamba-hamba Allah baik dalam negeri maupun luar negeri semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tak lupa saya mendoakan seluruh piwa rahmat channel semuanya cep dimanapun berada semoga selalu diberi kesehatan keselamatan dipanjangkan umurnya dilimpah ruahkan milik rizkinya dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya roba alamin nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus nah untuk perkampungannya Teh Susi berada di atas perbukitan nah seperti biasa sudah mulai kelihatan tuh genting-genting rumah dari tetangganya Teh Susi Oke kita lanjut menuju ke tempatnya Teteh ya luar biasa teman-teman di kampungnya Teh Susi ini indah sekali suara apa itu kodok ya raced sekali tuh karena disini sekarang lagi pada tanur sebagian ya Nah ini merupakan MCK tradisional yang biasa sama Teteh suka dipakai ke air kalau di kampung di sini ya ke airnya itu biasa pakai MCK tradisional Hai wah Tetehnya ada di sini lagi duduk hehehe 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 gimana kabar anak-anak Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah mana sekarang anak-anaknya lagi yang satu lagi main yang satunya lagi-lagi ngaji Oh gitu yang gede lagi ngaji Iya dua-duanya pada sehat Alhamdulillah di sini kok sendiri aja duduk di sini lagi istirahat Pak capek abis ini ngakutin hebel sama kayu eh eh itu hebelnya ini kayunya ya Iya kayu apa ini tahu enggak kurang tahu ya hahaha kayaknya kayaknya kok ngakutinnya sendirian aja gitu ya enggak ada yang mengin gitu enggak 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 kan yang kerja lagi pada libur hari Jumat ya hehehe capek dong lumayan lumayan bantu-bantu emangnya aja yang ngakutin selain sama teteh siapa ibu iya Alhamdulillah lagi pada apa lagi ada dirumah oh gitu hehehe 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 nah nah bapak ayo disana ngobrolnya nanti saya ambilkan minum ngopi-ngopi gitu ada-ada air apa bikin kopi kopi apa kopi hitam bisa gitu ya udah saya pengen nyobain kopi hitam buatan teteh boleh tapi emang ini istirahatnya udah-udah udah nggak capek bener ya mau dibawain sama saya enggak nggak usah bener ya ya udah yuk ayo Mari Pak Mari kalau kayu mau ditaruhnya di sini ya ya kalau itu hebel di sana ya di sebelah sana nah kemarin itu udah kita beliin cuman eh kurang katanya hebelnya jadi kemarin tuh beli dua kubik lagi mangga ahon teteh kau di sini ditaruh hebelnya ya ini yang pembelanjaan kemarin ini ya yang nambah satu kubik setengah ya iyalah hehehe semoga cukup ya Amin kalau enggak cukup ya dicukup-cukupin cukupin aja hahaha ini semua teteng yang ngikutin dari jalan ya ya loh kalau gini kan jauh ya dari jalan raya ya oke saya pengen lihat dulu kesana boleh 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 Alhamdulillah temen-temen sekarang sudah hampir papak bata ini ya teh ya nah tadinya itu kan kemarin itu saya beliin jendela ini dua ya temen-temen ya cuman di sini kan lokasinya sempit jadi cuman yang dipasang satu ya teh ya itu untuk pintu sudah terpasang juga ini kusen pintu maupun jendela terbuat dari corcoran beton biar tidak digigitin rayap rinyuh iya hahaha rayap ya nanti mah rayapnya ngegigitin teh susi ya hahaha kalau yang itu coba kedalam yuk nah ini ada kamar di sini udah dipasang jendela juga di atasnya ada loster juga ya ini untuk pintu kamar ya teh nah temen-temen kalau di kampung itu biasanya ini dulu-dulu nah kalau kusennya terbuat dari kayu ini seperti beginilah digigitin rayap yang ini sudah papak gitu atasnya tingginya udah segitu ya teh ya udah segitu nah disini disitu kamar nanti ya teh ya iya kamar pengantin kamar anak hahaha kandai teh ya nah di sini ini ruangan tengah ya teh ya di sini rencananya nanti buat masak ya teh ya dapur sempit nih temen-temen kesininya ini ada gang-gangnya ini sempit sekali ini ya Pak saya ngambil dulu air ya sama kopi buat minum buat siapa buat bapak bener nih nggak ngerepotin Oh ngobrolnya agak kedepak agak kini jangan dilawang pintu ya nanti nonton jodoh iya hahaha iya mau dibikin kopi gitu enggak ngerepotin enggak ya udah sebentar ya saya izin disini dulu ya besut-besut Hai dan ini pasir cor teman-teman ya waktu itu belinya dari Kabupaten Tasikmalaya Hai dan disinipun ini masih ada apa ini besi masih tersisa besinya ini buat yang atasnya gitu miris teman-teman sekarang ini apa MCK tradisionalnya kering enggak ada airnya jadi teteh ini ke airnya itu jauh sekali hehehe padahal ini ada air penampungan itu Oh maksud buku dua lu massalah Kofinya mantep ini teman-teman kopi hitam buatan teteh dijamin bikin ketagihan ini bikin apa? bikin semangat yaudah, taruh aja dulu disitu nanti saya cicipin ya nah, mohon maaf karena tempatnya darurat ya sekarang belum beres ya selalu sebentar lagi ya bapak, mohon maaf kopi gak ada jamuannya benerannya di dalam ya pak gitu ya gak apa-apa teteh, hatur nuhun hatur nuhun, udah kopi juga sama air putih udah mantep gitu mohon maaf segini keadaannya pak iya, gak apa-apa saya tahu gitu apalagi sebelum ini ya, terus sekarang kan teteknya lagi ngerenovasi tempat tinggal tetek terus lagi darurat lah gitu ya terus kalau ngobrol di dalam, gelap ya gak apa-apa disini aja ya terus ini sekarang ini yang kerja pada libur ya lagi libur ya hari Jumat oh Jumat tapi besok besok kerja lagi Insya Allah kalau kemarin itu yang kerja itu cuma ada ada dua orang kalau besok Insya Allah ada tiga orang begitu empat sama saya saya salut sama teteh kemarin juga ngaduk ngayak pasir terus ngakutin aduk Alhamdulillah yang saya bisa emang gitu bantu-bantu aja nanti jadi laden tukang ini dong bangunan Insya Allah wanita tangguh wanita perkasa ya Alhamdulillah iyalah gimana ya yang sabar ya karena ini tempat tinggal buat teteh dan juga kedua anak teteh ya pengen lihat tangannya sesanggalin tuh mana wah iya dikit ya nanti juga sembuh lagi teteh terus kekurangannya sekarang ini untuk pembangunan ini apa aja teteh ya cat kayak gitu ya belum ada terus buat semen kan harus nambah lagi oh semen kurang iya masih kurang kira-kira berapa sak lagi 10 sampai cukup gitu 10 15 sak mungkin ya kalau 10 kayaknya kurang sih ya kalau ini belum di buat ngelepak terus nanti di aci gitu ya pakai semen kalau 10 kurang mungkin antara 15 atau 20 sak lagi iya terus kan kesik itu masih kurang katanya oh pasir masih kurang juga harus beli lagi beli lagi belum ada duitnya belum ada masa iya ya loh terus itu kerami juga belum ada ya belum belum pak ini kebutuhannya kerami kira-kira berapa dus kata emangnya sih 17-18 dus ya begitu saya pengen lihat ya coba tetesnya kesana kan itu sudah sudah ada keramiknya gitu ini kan udah pada rusak pak enggak dikirain mau variasi yang itu keramiknya udah yang sininya enggak gitu enggak pengen di keramik iya berdoa ya kalau ada dananya pengen diganti gitu mudah-mudahan ada rezekinya ya amin terus nanti yang ini yang kamber juga pengen di keramik ya teh kenapa senyum-senyum terus seneng aja pak terharu iya terharu udah mulai bisa lo bentar lagi memiliki rumah yang layak huni kalau kemarin rumahnya tidak layak huni kalau apa hujan bisa diceritakan kalau hujan gimana gitu bocor aja bocor di sana sini gitu banjir suka banyak tikus tikus lagi pak gitu kalau sekarang nanti alhamdulillah mungkin ya insyaallah insyaallah ya bersih tikus enggak ada nanti dibikin apa rekap gitu ya enggak ada celah lubang lah gitu ya insyaallah nanti mah tidurnya nyenyak kalau kemarin mah kurang tidur kurang tidur ya iya harapan teteh gimana ya pak harapan harapan kedepannya pengen cepat beres aja ini biar bisa tidur nyenyak gitu selain itu udah itu aja pengen ngebesarin anak-anak aja pak supaya anaknya jadi anak-anak soleh sukses gitu amin teh doa terbaik dari saya apa yang dicita-citakan teteh semuanya terkobol terlaksananya nah kemarin sebelum apa ngerenovasi rumah ini tempat tinggal teteh kan ada rizki dari hamba-hamba aloh itu nah tadinya kan saya itu pengen gimana ya ke teteh itu ngasih joran ngasih jejer jadi tidak selalu ngasih ikan gitu ya jadi uang itu dianggap modal lalu teteh jarankan usaha jadi nantinya teteh punya penghasilan sendiri biar ngalir gitu ya cuman kemarin bingung juga karena rumah tidak layak nih akhirnya uang buat modal itu dipakai ngerenovasi rumahnya rumah aja dulu ya nah saya pengen bertanya ke teteh gitu ya seandainya gitu kedepannya kalau rumah udah beres kan teteh butuh biaya buat anak-anak buat makan teteh keseharian teteh nah teteh mungkin kan pengen atau usaha lah gitu ya kerja atau jualan gitu yang teteh punya keahlian apa sih teh kalau keahlian sih gak ada ya pak ya soalnya dagang saya gak bisa gitu iya terus kan lihat kondisinya ya disini mah kurang gitu kalau di kampung banget ya terus mungkin pengen kerja aja ya kerja yang bisa pulang pergi gitu pak kalau ke luar negeri enggak maksudnya yang deket-deket aja gitu yang bisa pulang pergi gitu luar biasa semangat terus yang penting tetehnya sehat ya teteh ya semangat demi membesarkan kedua anak-anak teteh terima kasih sama-sama teteh iya pak apa nanti mah kalau itu teteh kalau udah hampir beres disini di luar ini pengen pasang keramik juga iya nah itu dinding yang itunya kalau bisa matah ya yang sebelah situ tuh ditutup gitu ya sampai ke atas jadi biar rapi bersih gitu ya dijaga kebersihannya karena kebersihan itu sebagian daripada iman gitu ya terus kemarin kan rumah teteh sebelum dibongkar dibongkar ini banyak bunga di sini di halaman bunganya sekarang dimana teh ada ditaruh di sebelah sana dulu iya nanti kalau udah selesai di sini di halamannya disimpan lagi disimpan lagi bunganya ya biar makin cantik rumahnya ya di rumah ini di rumah ini gak ada bak mandi ya jadi teteh itu setiap hari mandinya ke keluar terus ini kan kering teteh mandi di MCK yang mana tadi yang ke sana yang disana yang di depan sana ya nah teman-teman ini kan kering MCK nya tuh di sebelah sana juga ada MCK terus di belakang rumah teteh juga ada MCK nah saya ngebayangin nih kalau siang gitu ya bisa ke MCK ke situ kalau tengah malam gitu seperti jam 12 jam 1 malam teteh keluar juga keluar diberani-beraniin aja gak takut enggak lah bismillah insya Allah gak ada apa-apa ya apa lagi kalau niatnya mau ibadah kan insya Allah insya Allah tidak ada apa-apa ya kan teteh suka bangun malam juga ya yang rajin terus jangan ditinggalin sholat tahajud kalau pagi sholat duha sholat sunnah sholat hajat itu dilaksanakan insya Allah kalau sholat yang 5 waktu mah itu kewajiban pasti ya wah grimy sujan eh ya halo Dede, pulang dari mana? Di siapan Oh, udah main Sama temennya Yaudah, duduk sok disitu Dedeknya duduk Duduk sih lah Tepat dong Tuh Tuh Gak apa-apa itu anaknya Udah biasa Bener nih, gak apa-apa nih Halo Ganteng Kita dianduk dulu itunya Gak apa-apa Dede, sekolahnya kelas berapa sekarang? Belum sekolah ya A-nya ngaos ya Dede sok ngaos terak Tepat Sekarang tuh umurnya? Empat tahun Suka nanyain almarhum Iya Gimana kalau nanya tuh? Pengen ke rumah bapak katanya Kalau udah mulai kangen Dia mah Suka tau hari jumatnya pak Pengen ke rumah bapak katanya gitu Maksudnya rumah bapak itu ke Ke makam Ke kuburan Iya Terus, teteh emang suka Apa? Jiarah gitu Ke makam almarhum? Iya Kalau dulu mah sering ya Hampir tiap jumat Tapi kalau sekarang mah berhubung Biayanya ya pak ya Jadi jarang Gitu Cukup sebulan dua kali Sebulan sekali gitu Dulu tiap jumat Tiap minggu Iya Kok biaya sih emang? Kan pake ongkos pak Kuburannya Pake ke tempat Jauh lagi Kemakamnya Daerah mana itu? Bantarujeg Oh jauh juga ya Pake naik angkot Itu Tulang pergi Naik angkot Terus sebelum lagi kan Di jalan suka Pengen beli mainan Pengen jajan gitu kan Siapa? Anaknya Jadi Jarang lah sekarang lah Terus kalau minta mainan Pengen jajan Gimana? Dibeliin? Ya enggak Dia suka nangis Makanya jadi jarang Sekarang apa? Dede Katanya kalau ke rumah bapak Suka minta jajan ya Ya Allah itu kedinginan itu Nangis gitu? Ya Allah Eh Kan itu kalau anak minta Apa? Jajanan Minta mainan Kan suka nangis gitu Iya Terus gimana perasaan Teteh waktu itu Waktu di jalan Pas ketika anak nangis gitu Sedih pak Sedih Terus Ya Langsa aja gitu pak Kalau misalkan Dulu kan Pas ada Almarhum ya Pengen mainan gitu Betul Iya Suka dibeliin gitu Kalau sekarang Kalau sekarang Semenjak Tidak ada Ya enggak Gitu Ya dari mana gitu Baru-baru beli mainan ya Buat jajan sehari-hari aja kan Sering kekurangan gitu pak Kan ada Mama Bapak gitu Orang tua Teteh Ya kan Orang tua juga Enggak punya usaha ya pak ya Jadi Dari mana gitu Nganalin serabutan juga ya Iya Yang sabar Yang tambah ya Semua Manusia Pasti ada Ujian Dercobaan ya Yang sabar Insya Allah Kedepannya mah Bertemu dengan Kebahagiaan ya Amin Ayo kamu ibu bapak Ini dimana bu ibu bapak Hehehe 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 Emu tuh ke bapak Ditarus Didoain bapaknya ya Hehehe 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 Maaf ya pak Ini mah suka gini Hehehe Suka gimana deh Ini suka agak Nakal gini Hehehe Minder gitu ya Iya Tapi dah itu makan Masih apa Masih anak-anak gitu ya Hehehe Tapi saya salut itu Enggak apa Enggak rewel gitu Hehehe Anaknya Anak Teteh itu Pada pendiam gitu Apalagi yang kakaknya itu ya Jidan Iya Diem aja Pendiam banget Yang pertama pendiam banget ya Kalau yang ini agak ini Ini agak aktif Tapi sekarang tiap saya kesini Diem gitu Maksudnya Hehehe Malu mungkin ya Hehehe Gimana pak Sekarang kayak Lagi mikirin apalah gitu Hehehe Kayak Kayak kebingungan gitu Teteh Kenapa Teteh Hehehe Gini ya pak ya Hehehe Hehehe Takut rumah Nggak beres aja pak Begitu Di macet di jalan gitu istilahnya Hehehe Jadi kepikiran terus Saya emak Hehehe Takut kekurangan biaya Begitu Cuman itu aja sih pak Kalau nggak beres nanti Bingung ya Dede Dede Bentar dulu ya Hehehe Nanti kalau nggak beres Teteh sama Dede Sama Jidan Bobonya dimana ya Hehehe Hehehe Teteh Nggak usah banyak pikiran Nanti kalau Terlalu banyak mikir Setelah apa Stres Terus Tetehnya nanti cepat tua gitu Hehehe 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 Insya Allah Semuanya berjalan dengan lancar Insya Allah beres lah Insya Allah ya Nanti yang penting Hamba-hamba Allah semuanya Didoakan sama Teteh ya Teteh ya Iya Saya percaya Teteh Doa Teteh Apalagi ini doa Dede Anak yatim ya Insya Allah mustajab Dijabah ya Teteh ya Amin Amin Ya Allah ya Allah Nah gitu Jangan Bersedih terus Jangan ngelamun terus Nggak usah mikirin Apa-apalah gitu ya Apa mikirin duren mungkin Enggak Hehehe Nah gitu senyum Ceria Teteh Ya Sekarangpun ini Teteh Saya mendapatkan titipan amanah Kurang lebih Berapa itu ya Hampir 4 juta ya Dan ini uangnya Teteh Mudah-mudahan bermanfaat ya Teteh ya Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Untuk Hamba-hamba Allah Dari Malaysia Singapura Indonesia Yang sudah Peduli Dan membantu saya Semoga Semoga Semua kebaikannya Dilipat gandakan Sama Allah Amin Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Teteh Dan ini ada Ini juga ya Oleh-oleh ini buat Dede ya Alhamdulillah Ini dari hamba Allah juga Terima kasih Terima kasih Pak Batu Pahat Malaysia 200 ribu rupiah Dari Bang Adi Dari Depok Teteh ya Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Amin Amin Nanti dibelanjain Sama bahan-bahan Yang belum ada Yang belum ada Ya Bentar dulu ya Mudah-mudahan Semuanya berjalan dengan lancar ya Amin Amin Terima kasih Pak Dari tadi saya Candain Deteh Candain Dedeh Mohon maaf ya Hapun Tanya Dedeh ya Mungkin cuma itu Yang bisa saya sampaikan Bila ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Saya mohon maaf ya Teteh ya Iya Doa terbaik dari saya Teteh sehat Anak-anak sehat Kelak menjadi anak-anak yang sukses Amin Pembangunan rumahnya Semoga secepatnya beres ya Teteh ya Amin Saya pamit ya Teteh Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah teman-teman Penyampaian uang amanah Buat Teh Susi Ibu Tunggal yang memiliki Dua anak yatim Dari hamba-hamba Allah Warga negara Singapura Malaysia Dan juga warga negara kita Indonesia Buat pembangunan Rumahnya Teh Susi Yang lagi kita bedah Dengan dana bantuan murni Dari hamba-hamba Allah Sudah saya sampaikan Dengan penuh amanah Jazakumuluhuhirun kasihirun Semoga kebaikan hamba-hamba Allah Semuanya mendapatkan balasan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berlipat-lipat ganda Amin Ya Allah Bila ada ucapan Dan kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati teman-teman semuanya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika konten ini bermanfaat Silahkan di like Subscribe Dan juga di share Ke berbagai media sosial Yang teman-teman punya Kiranya sampai disini dulu Sampai jumpa Di konten-konten menarik Berikut lainnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa